Intro Halo semuanya balik lagi sama gue NGAMEDICAP, TENIS BASA DREAM TEAM Jadi ya langsung aja disini RENGKAT MATCH Let's go Dan Davy Team club mungkin Iya gak tau sih Let's see Karena Davy bisa dipake dimana aja sih sebenernya Apalagi tim NGAMEDICAP Wow oke ini menarik karena Timnya Salinas Dan dia juga bawa startup yang lumayan ya Ya maksudnya Mostly Salinas pada pakenya Leo Berto gitu kan Karena memang belum ada startup Yang lain yang bagus lah untuk dipake Di tim ini ya Di tim Di tim Latin Oke Ini kemungkinan besar kayaknya gue harus mandevin antar Gentil atau Toram gue ya Karena ke Toram dia juga enak banget cuy Bisa ke stun Toramnya itu Oh ternyata ke Ntar Wah yang ngambil ini dong Santana dong Offset dong Santana Yes Untung aja Oke Sini dari Gentil aja deh ya Kita jadinya bisa ngasih hotline sedikit ke Izawa Karena Izawanya lagi Posisinya kurang nyaman ya disini Dengan dia ada di Lorusan si ini cuy Zedan ya Dan Zedannya juga bawa startup gitu kan Lumayan keras jadinya disitu Oke Ini enak sih sebenernya Tapi gue gak tau Sanogonut atau gak ya Coba deh ya kali ya Coba deh YOLO ya Dan ya Susahnya adalah soda Tau sendiri kan Gue gak perlu jelasin lah ya Masalah recovernya Eh bisa gak sih Oh bisa 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 Aduh Offset Aduh itu enak banget Kalau bisa nge-shoot anjir Aduh Coba ya Ini Langsung defense sama ini nih Wah gak nutut Ternyata untuk pencet defensenya gak nutut Dan masih tetap offset Hah gak bisa cuy Ini kita passing ke Zedan pun ya Zedan ketemu Zedan gitu loh Gak bakal kuat gitu loh Sabar ya Sabar dulu Kita kasih awi Mate sahab satu aja Dua Double dribble sih Gak ada cara lain Dan habis double dribble Langsung kita kasih Sano Sano bisa lah Disitu ya Untuk ngelewatin jito bisa lah dia Pastinya Oke Oke nih Tepak bener Iya ampun RNG Wadah oke Siapa tau nanti akan gantian ke kita Apakah sawada akan kena disitu Oh sayangnya enggak ya Oke Dia passing Kalau wancu soalnya Ada gentil ya Tapi ya bisa aja Dia wancu Abis itu dia tarik ke belakang Terus white pass gitu kan Ke Ini ya untuk ngestun gentil Bisa jadi sih Jadi kita gak tau nih Oh passing ternyata Oke Untung aja Karena kalau passing Satu-satunya Apsi dia kesitu sih Untuk ngestun ya Abis itu langsung kasih ke Santana Terus bisa ke Berto lagi Tuan nanti Cuman ternyata dia Yah bukan Bukan ternyata dia sih Ketebak ya Lebih tepatnya Oke Let's see Disini Disini Oke dia maju Bisa bisa nih Sano 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 Gak bisa ya Kalian bisa liat nih Tuh Misuginya cuy Itu Kalau gue umpan jauh Bisa ngestun jito Tapi yang dapet Nanti malah misugi Yang mana kan Itu pastinya Bukan itu yang kita pengen gitu Kita pengennya Langsung ke Hyuga Dengan lowball gitu kan Ya udahlah Kesel Kesel Tapi ya udahlah Fine Tadi dia juga dapet RNG 1 Jadi ya Kalau nanti kita dapet RNG Ya Baru bisa dibajarkan lah ya Ini untuk Awi kayaknya tetep di kanan aja Karena Ya At least ya Awi lawan Saster juga kuat gitu loh Dan Gue gak tau Zedden Tanpa formasi ya Apakah kuat lawan Soda atau enggak sih Soalnya Uh Dia ganti Aduh Tau gitu Gue pindah Awi tadi anjir Itu enak banget Awi di atas Harusnya Ya udahlah Kita hotline dulu Satu Aduh Ini salah satu kekurangan Kalau bolanya ke Awi sih Jadinya Bolanya agak jauh cuy Aduh Ya udahlah Oke Kita Seperti biasa Kasih hotline kesini Kasih inspire dulu Karena kita gagal hotline tadi ya Hmm Sebenernya enak sih Langsung pasin tapi enggak deh Dribble dulu aja Biar gak ke stun ya Lebih tepatnya Abis itu Gentil Sini kau Oke Oke Ini posisinya lumayan enak nih Kita kasih kesini Bisa lah Harusnya ini Let's see Aduh Kurang Salah perhitungan sih Gue berpikir dia akan offense Tapi ternyata dia defense ini sih Tapi kita coba ke Hyuga ya Dan ini kalau berhasil Bisa kita kasih bolanya ke sano Kalau bisa Kalau gak bisa yaudah kita Hype ball dah Walanya Balik lagi ya Karena dia secara Keeper ini dan juga di boss Tatap kan harusnya kuat gitu loh Oke Sip Bisa Nih nih Kalau kayak gini baru bisa nih Kelihatan jelas gitu loh Juganya di depan Kita bisa taruh di depan Tapi juga ngestun Bunaknya Karena kalau tadi Kita harus taruh belakang Yang mana tau sendiri Di belakang ya Bisa ngestun Jitonya gue yakin bisa Secara kalkulasi Tapi Yang ngambil bola Malah Mitsugi nanti Terbaik salah tadi tuh Aduh Ini Value gue menang setengah persen Tapi ada inspire Dan juga hotline ya 16% total hotline nya Hotline inspire lebih tepatnya Dan kalian lihat kalkulasinya Terus 70 ribu cuy Masuk akal sekali Tengah saja ya Wala ya Untuk jaman sekarang Masuk akal lah gitu Karena kan sekarang Biasanya kalian Selisih score itu Paling 20 ribu 30 ribu kan kalkulasinya Oke Let's see Bagaimana dia akan Menyerang Karena dia punya natu ya Aduh Ini yang bahaya sih Davi nya sih Aduh Awi gue salah mandat Gue niatnya tadi Memang narik Zedan Biar record follow Tapi ternyata Cuma satu Oke deh Passing nya ini sih Ya at least Nguras stamina sih Gak nguras-nguras banget sih Dia lagi berlalu power ya Langgaran Capa tau kan Karena kan Ya dia kan Renji tadi Oke Ini kemungkinan besar Dia langsung ke natu sih Bener kan Wah Kejauhan Mandev nya Kejauhan Mandev nya disitu Gue gak Berpikir bahwa Dia bakal Yaudah bawa aja Bolanya Well Well ya Memang ini Scorer terbaik Dia lawan Muller sih Cuman Gue berpikirnya adalah Dia bakal White pass Mungkin ke atas Karena di atas kan Ada ini kan Ada toram yang Sangat mudah Di white pass Pastinya ya Tapi ternyata Gak dia pake Langsung Ground shot Wah RNG Sakit sih Jujur aja Lebih sakit RNG gue Situ Bihanas ya Oke bisa gak nih ya Bisa gak nih Aduh Gak bisa Aduh Gue masih cari Ini sih Cari feelnya Untuk bisa nge-sneak Ketengah kotak Penalti Kadang bisa Kadang gak bisa Kayak sekarang Tapi yang menang RNG nya Lebih berat Sebelah ke gue Tapi ya Yaudah Kita lanjut Ke next match aja Let's go Oke Disini Waduh Tapi TP nya gede sih Harusnya startupnya Gak segila itu ya Maksudnya Gak muler 100% Gitu Gak gitu sih Harusnya ya Let's see Karena ya Udah pasti pake KS Itu udah pasti muler lah Keepernya lah Yap Gak yang gede-gede banget sih Startupnya jadi aman lah Ya cuman ke muler Sorry Bukan muler doang sih Ke Jerman Selebih tepatnya Ke Jerman doang 5% Tapi ya bonde gede sih Let's see Dari Davi Aduh Davi Davi Gue kagak dapet Kemarinnya Oke Aduh Yuga Kepikir awet Oke Pastinya kita lepas Positioning nya Dia Enak banget Sebenernya Bukan paling enak sih Ya ke PR Tapi ya Kalau ke PR Kayaknya dia bakal kena racun Nanti sama si Gentel Kayaknya ke atas Ya bener ke atas Oke Nah Ini nih yang jadi masalah Nih Kalau gue biarin dia dribble Dia bisa outline 8 Masalahnya Ini adalah tackle aja lah ya Soalnya kalau dia passing pun Ya ke Tsubasa gitu kan Dan ini masih ada recover gitu kan Rencananya Ini mah planning aja dulu Oke Gak nutut Dan gue lupa Mendefin Toram gue Untuk mendekati Si Napo ya Dan ini bakal Kemen Pastinya Sama Toram Bukan Toram Sama Sawada sih Tapi Sawada kita trik Coba Oke bisa Tapi ya Gentilnya Gak nutut Aduh Ya cobalah Ini salah satu kekuatan Pierre ya Kalian bawa Budika Bon 77 pun Semua gamer Dilih bas Kecuali mungkin Kan Di 96% Mungkin beda kasus ya Oke Dan ini lagi inspire juga Jadi kayaknya gue lepas aja Karena Daripada buang-buang Untuk ketika Ngelawan Pierre Lebih baik Kayaknya gue Simpen untuk Ketika lawan Napo aja Karena kan dia skornya Napo Ataupun ini kan Pierre kan Daripada Ini kan Rugi Oke Kita hotline ini Ke sini Ke sini Ke sini Oke ini bisa ngesnick nih Kita bisa ngesnick Tarik kesini Oke Sip Nice Mantap Menit 32 Ya Fp lah ketika ngeshoot lah ya Kita gaskin Fp ketika ngeshoot Ini salah satu kerugian sih Bawa Ngesugi di tengah Anjir Keselin Suka Mepet-mepet banget Anjir Let's go Ini hotline Dari Zedan ya Tadi ya kalau gak salah ya Iya Outline dari Zedan 5% doang Dia value nya 87.5 Anjir Set Dia hitungannya Startup nya Cuman 8 Tapi bisa naik segitu Berarti bun dia 79 Ya 79an sih Anjir Orang yang bawahnya gede-gede ya Oke Sini udah Menyerikan dulu Kemungkinan dia akan simpen Full power nya sih Kecuali dia Dapat posisi ngeshoot ya Oke Ini lumayan berbahaya Langsung Lepas aja Karena ya Biar tahu Dia gak bakal sampe Ini kemungkinan dia bakal Langsung kenapa sih Untuk menghemat waktu juga Karena udah menit 40 kan Oke Bisakah gentilnya Ini harus ditarik lagi sih Wah Ya aneh Ternyata Tapi match up Oke sip Ini harus nebak bener Dia nya juga harus nebak bener ya Btw Intercept aja lah Oke sip Tapi dia masih nyimpen full power ya Ini lumayan berbahaya sih Karena Gue memang pegang bola Habis ini Tapi Itu artinya Gue harus bikin Hyuga gue Didoping habis-habisan Dengan hotline Ya ada inspire juga sih Dari Toram Tapi kan Toram ke atas Seperti ini Ya gak sih Biar bisa hotline gitu loh Tapi Nge-whitepass Bawa terlalu enak Dan ada awi juga Di atas gitu loh Tiba salah sih Kalo gue pindah Toram Barusan ya Ya adahlah Kita main hotline aja Dan Awi yang pertama oke Terus jangan kayak tadi Oke bisa nih Bisa 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 Oke thank you Dimundurin Jadi bisa 3 hotline Terus ini juga kita hotline-in Sabar Sabar Kesini dulu Kesini Kesini Langsung Aaaa Aduh Itu Aduh Itu enak banget Padahal itu Gue pikir awi Barusan Ini bakal awi Yang pegang Enak banget Salah Ini ya Salah melihat Saya Gue pikir itu awi Sangat sano Oke Keter matchup Disini Tackle kayaknya sih Maksudnya guanya tackle ya Oke nice 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 Nampak bener juga kan Jadi ya critical ya Tidak penting Yang sebenernya disitu Mesti kena juga lah Harusnya Kalkulasi ya Oke kita Oke nice Keuntung aja Masih aman Restoon juga Oke Wiss Radernya dipindah Nice sih Dia Dia mendefnya bagus loh Sumpah Oke ini bisa nih Oke sip Oke snake Oke nice Itu dia yang gue maksud Dengan snake pas ke kotak Penalti ya Jadi ya Intinya sih tetap sama Naruh bolanya Di Apa Di Tempat yang kosong Alias Tidak ada pemain gue disitu Cuman Memang kadang feelnya aja Kayak Barusan Jitonya kan deket banget Jadi bisa Kadang Jitonya Entah dimandef ya Entah dimandef Entah enggak Biasanya Masih ada jarak tuh Dengan adanya jarak itu Jadinya masih kena AI Kayak tadi tuh Ketika gue yang Di match pertama ya Ya intinya kayak gitu lah ya Itu salah satu cara Untuk ngesneak ya Tapi Memang Jujur aja Kalau Musuhnya back 4 Agak mustahil Untuk ngelakuin itu ya Tapi kalau Musuhnya back 3 Seperti sekarang Itu masih bisa dilakukan Cuman ya Lumayan susah Gue pribadi pun Kadang hoki-hokian masih Ya jadi ya Mungkin segitu dulu Video kali ini Thank you banget Tidak menonton Semoga kalian terhibur Dan gue berharap Kalian bisa Mencoba-coba juga ya Kayak gitu Cuman ya Resiko ditanggung ya Ditanggung sendiri ya Karena gue pun sering gagal Jadi ya Sampai jumpa di video Maupun live berikutnya guys Bye-bye Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video